ini kita ada kerjaan AC Split Mitsubishi Electric setengah PK ini AC Legend ini ini kerusakannya timer indikatornya ini berkedip tiga kali nah itu indikator untuk kerusakan motor van motor van awal itu muter pelan banget pelan banget terkadang berhenti sendiri awalnya itu saya pikir kapasitornya ini ini letak kapasitornya dia ukurannya satu setengah mikro awalnya saya kira kapasitor lemah ya coba saya ganti ternyata tetap sama jadi tetap pelan-pelan juga terus saya coba bongkar motornya ini motornya udah saya lepas ya udah saya bongkarin jadi rotor dan statornya udah saya pisahin setelah saya amati ternyata bagian statornya ini dia gesekan haus tuh itu gesekan nggak imbang ya gesekannya dia jadi posisi rotor itu nggak violence yang mengakibatkan ini kalau rotor sama stator nggak presisi dia medan magnetnya nggak nggak jadi nggak jadi medan magnet cara kerjanya motor van gini kan begitu kumparan dialirin arus ini seterumnya masuk ke sini jadi nanti dia jadi medan magnet makanya dia berputar nah ini karena dia udah nggak balance jadinya tidak berputar nah penyebabnya apa kita cari penyebabnya ya ini penyebabnya itu ini asumsi saya ya bukan belum pasti sih enggak secara teori tapi asumsi saya ini awalnya tuh karet bosing ini bosing ya ini karetnya dudukan bosing dalamnya itu ada bosing rotornya ini asnya rotor ini kan terhubung ke blower fanblade fanbladenya itu panjang mode fanbladenya AC kalau istilahnya kipas angin itu daun kipasnya itu loh cuman ini bentuknya itu kayak tabung panjang silinder gitu nah terus di ujung sebelah kirinya ini kan sebelah kanan ini sebelah kirinya dia numpang ke bosing bosingnya ini udah nggak presisi aus jadi pas saat dia go nyala ya ngayun ada ayunan biarpun sedikit ya ngayun lama-lama terjadi di gesekan dan aus nggak presisi ini Mitsubishi dia pakai motor fan nya punya Panasonic Hai punya Panasonic identik ya sebenarnya kalau yang bodi hitam gini identik dengan motor fan DC kayak AC Panasonic yang sekarang kayak yang 2pk itu juga dia pakainya DC cuman ini masih pakai AC ini tuh 14watt AC 20watt ya ini ada wiring diagramnya ini saya ganti hanya hanya saja ininya saya pakai penyanyi Panasonic yang model baru saya ganti pakai motor fan Panasonic model baru saya kan ngejarnya kan asnya ini harus sama jadi masuk ke fanbladenya nanti itu enggak perlu banyak modif nah ini sama meskipun panjangnya tidak beda tapi bisa masuk ini kita modifnya ngerubah jalur untuk input CSR nya dia ketuker beda jalur jadi jangan langsung main colok ya jadi nanti kita cari dulu nih mana CSR nya ini mana CSR nya disesuaiin jadi ini saya soketnya pakai yang orinya Mitsubishi saya sambung terus untuk sensor speednya sensor RPM nih disini ini sensornya ini jadi komponen ini dia mentiang untuk mengontrol untuk speed low medium high terus kalau ada kalau ada trouble dia yang baca ini sensornya kita samain kabelnya jadi dari ground VCC Vout nya kita samain semua di sini kita ikutin wiringnya nanti kita sesuaiin nama sini ini montasnya dia ini saya sesuaiin nah udah sesuai baru bisa kita pakai jadi yang perlu diperhatikan nanti untuk pengkabelannya aja ya CSR jangan sampai kebalik sensornya jangan sampai kebalik nanti trouble-trouble juga oke untuk pencegahannya karet bosing ini misalnya dalam jangka waktu setahun dua tahun sering-sering dikasih grease ya Aus dia kering grisnya disini dari unit baru terada grisnya jadi kalau yang ini udah kering nanti kita ganti sekalian karetnya tetap cuman kita ganti bosingnya aja oke demikian video kali